Hai, Om. Saya Daniel. Aku hajar kamu. Ayo ikut. Masih telur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu semua dosa-dosaku kepada Abdi dan istrinya. Aku tidak boleh lagi kehilangan kamu, Daniel. Dan Safira harus tahu kalau kakaknya itu masih hidup. Tidur yang tenang ya, Saf. Ada aku di sini. Aku bakal selalu jaga kamu. Aku bakal pastiin kalau semuanya bakal aman. Harusnya sejak aku di tempatnya Riana, dia kalau mau neror aku, dia neror aku di sana. Atau enggak, sejak aku di rumah Papa Gunawan dan Mama Lestari, dia neror aku, tapi kenapa di sini? Kenapa harus di sini? Kan kasihan keluarga kamu, kamu. Mereka juga enggak tenang. Sekarang rumah kamu juga enggak aman. Benar juga sih yang dibilang Safira. Waktu dia tinggal di rumahnya Om Gunawan, sama rumahnya Riana, enggak pernah ada teror seperti sekarang. Padahal Safira tinggal cukup lama di rumahnya Riana. Apalagi rumah Om Gunawan, malah dari SMA. Sementara pas tinggal di sini, baru juga hari pertama, langsung ada banyak teror soal orang tuanya. SMA. 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 Lebih baik kamu besok cek dokter deh. Daripada ada apa-apa, nanti bisa langsung diatasin. Aku udah baik-baik aja kok. Udah kamu enggak usah khawatir. Aku enggak khawatir sama sekali kok. Tapi aku cuma takut repot aja sih sebenarnya. Kalau repot, nanti ada apa-apa sama benturan kamu itu. Iya, iya aku ngerti. Tapi beneran deh, aku tuh udah enggak kenapa-napa. Kalau misalkan seandainya kenapa-napapapun, aku pasti enggak akan nyalain kamu. Apa susahnya sih cuman ke dokter, terus cek, tunggu hasilnya, selesai? Yaudah, yaudah, aku bakalan cek ke dokter. Tapi kamu temenin aku ke rumah sakit ya. Emangnya kamu enggak bisa pergi sendiri? Iya, bisa aja sih. Cuman kan pasti kamu mau tahu kan hasilnya. Aku yakin pasti kamu enggak tenang kalau misalkan kamu belum tahu hasilnya itu apa. Yaudah, di rumah sakit aku aja. Rumah sakit mana? Mitra medica. Bukannya rumah sakit itu udah enggak pernah beroperasi lagi ya? Ya awalnya sih udah enggak beroperasi lagi. Cuman udah dibeli sama keluarga aku. Jadi ya udah sekarang beroperasi lagi. Kamu ketinggalan episode terbaru diantara dua cinta? Tenang aja. Kamu sekarang masih bisa nonton di channel CTV di video. Download aplikasi video sekarang.